Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Bro di depan saya ini ada motor Supra X125 bermesinkan KPH atau sama dengan Honda Karisma Oke motor ini jadi menurut yang punya motor ini belum saya apa-apakan juga menurut yang punya motor intinya businya baru businya baru terus hilangnya bensin karburatornya normal tapi kalau dilihat dari karbunnya belum pernah dibuka cuman katanya sih normal gitu jadi saya akan coba cek saya enggak akan buka B apa busi dan ini percaya saja sama orangnya nanti ketika hasilnya kok memang Hai gak sesuai dengan yang diomongkan baru kita cek yang yang dia bilang normal tadi Oke jadi pertama-tama tetap kita cek walaupun busi baru kita cek disini ya pengapiannya Hai apinya bagus apa enggak ya memang akhirnya bagus apinya bagus dan mungkin nggak mungkin ya masuk busi baru mati ya kan di pengapian sudah dapat ya satu poin sudah ketemu terus yang kedua ban bakar tapi kalau saya engkau gini ini saya engkau gini itu ringan sekali memang seperti kalau ciri khas motor ini tuh kan ada auto dekompresinya sama kayak Honda Supra yangnya orang biasanya kan pancal pitek urep ya ini ini memang ringan tapi ini ringan nya itu enggak normal cuman kadang nyangkut gini nah ini nyangkut Hai tapi kalau kita engkau keteng gini dia kayak ngelos gitu terlalu ringan sekali menurut saya ini ya kayak setelan clapnya gitu enggak enggak ada kompresinya lah kadang nyangkut gitu kadang nah ini kan nyangkut tapi kalau kita langsung engkau terus gini itu enggak ringan sekali ya saya akan coba cek di bagian setelan clapnya kita ngeceknya langsung di sini aja ya biar enggak kebanyakan kunci-kunci kita langsung buka di sini sini namun beresiko nanti pakingnya bisa rusak nggak apa-apa kita buka sini aja pelan-pelan aja untuk melihat posisi top no ken asya eh turn oke ini posisi top no ken asnya bisa akan posisikan di posisi top ini no kenasnya kayak begini ya yang satu baut 8 yang satu pakai obeng nggak apa-apa yang penting kenceng gitu aja fungsinya yang penting ya bukan soal wujud bentuknya ya memang sih enggak standar lagi cuman ya enggak jadi masalah oke saya akan coba buka di bagian sini ya bagian clapnya nanti saya akan coba cek setelanya bagaimana bagus apa enggak normal apa tidak Hai bautnya ini juga sudah enggak standar semua hai 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 drat sebut 10 tapi kepalanya biasanya akan 8 kayak gini ini kepala 10 enggak masalah namanya motor sudah mungkin ya sudah sering masuk bengkel dan sudah ganti tangan ke tangan ya kalau ada perubahan baut kayak gini enggak jadi masalah Hai yang penting motor normal ini motornya kan enggak walaupun pakai bot kayak gini enggak ada terjadi rembes-rempes atau apakan ya Oke, saya akan putar Posisi topnya ya Topnya ya Titik pada noken as Menghadap ke depan Pas sejajar disini ya Ini sudah posisi top Walaupun kalau kita ngecek dari noken as Walaupun kita gak lihat ini turun naik Tetap posisi kalau ini Di depan titiknya, ya sudah top Kalau kita nge-topingnya lewat sini Lewat sini Itu kan sini gak dibuka Jadi kita ngeceknya turun Naik baru kita lihat dandatai disini Tapi kalau kita ngeceknya Lewat sini, kita buka Gak usah kita lihat turun naik Nanti ketika Kita putar ke depan, titiknya itu Mendekati top, dia akan turun naik Sendiri Selamat menikmati Selamat menikmati kok malah kendur oke ini posisinya sudah top kelihatan apa enggak ya wah saya dirikan motornya gini oke ya titiknya menghadap ke depan pas ini ya berarti posisinya sudah top terus kita cek di bagian clap ini ini sangat kencang sekali gak ada spilling gak ada clearance nya ya gak ada sama sekali yang bawah yang bawah ada sekitar 0,03 ya wajar lah motor ini memang jarak cleaners nya atau spilling nya jarak setelan clap nya memang di 0,03 bisa di 0,05 juga oke saya akan coba kendurin sedikit disini saya setel sama ya atas bawah jadi saya kali ini gak menggunakan fuller jadi gak usah kok gak ada fuller nya kang bro gimana itu ngejeknya kok tau 0,03 intinya jangan terlalu kenceng aja ada sepilling jarak antara seibaut ini dengan batang clap nya nanti kalau saya nyetelnya terlalu kendur dia juga akan bunyi gak enak beda yang untuk motor balap yang memang gak cuman kita pakai fuller tapi pakai dial ya harus benar-benar presisi karena ya beda levelnya sih oke ini udah kendur ini udah kendur sekitar 0,03 saya akan coba cek kompresinya dulu gimana kompresinya udah ngisi apa belum kalau masih belum nah ini udah udah ngisi udah mulai agak ngisi kalau masih belum nyala kita akan cek di bagian lain oke saya akan tutup dulu ya bagian-bagian yang setelah saya buka tadi saya skip aja oke kang bro ini sudah saya style clap-nya sekarang saya akan coba cek nyalanya mau nyala apa enggak ya ternyata enggak masih enggak mau nyala dan di tangan saya ini kering kang bro padahal sudah saya tutup kayak gini saya akan coba buka karbunya dulu apakah yang bermasalah di bagian karbunya bisa jadi bisa jadi enggak karena kompresinya motor ini juga menurut saya kurang gimana gitu ya bunyinya sini bunyinya ini padahal sudah saya style clap tapi kompresinya oh udah agak ngisi sih gak terlalu besar gitu loh kompresinya oke saya akan coba buka karbunya dulu karena ditutup gini enggak mau isep atau enggak ada basah di tangan cek kalau posisi seperti ini usahakan karburator jangan sampai miring atau tumpah bahan bakarnya biar kita tahu kalau disini tuh ada bahan bakarnya enggak terus kalaupun ada itu isinya seberapa kuotanya sedikit atau setengah atau full selamat menikmati oke ini karbunya saya taruh disini dulu ya posisinya saya perdirikan disini enggak saya rebahin posisinya terus saya akan coba cek disini nah ini ban bakar yang masuk ke karburator ini harus lancar juga taysep dulu leban bakarnya lancar aja kita langsung ke bagian karbunya aja karbunya sisinya seperti ini ini kayaknya yang gak ada isinya mungkin karena ringan ringan gak dan gak gak ada tempan-teman biasanya kan ada tempan-teman sedikit ini gak gak ada tingkong ada isinya cuman segini nah ini yang salah siapa ini isinya kok cuman segini ini yang salah siapa ya jelas gak mau hidup ya bahan bakarnya cuman segini terus kita cek analisa penyebab kenapa bahan bakarnya sangat sedikit biasanya disebabkan pelampung yang terlalu naik terlalu kayak gini dongak normalnya dia agak kebawah gini gak lurus ya lurus bisa yang lebih bagus itu agak kebawah gini agak turun terus bisa juga si jarumnya macet atau kegancel jarumnya gak ada macet jarumnya normal aja gak ada terjadi macet oke terus apanya kita setting di bagian ininya aja pelampungnya kita turunin sedikit berarti mungkin motor ini ya sudah bongkar bongkar mungkin gak mungkin motor yang sebelumnya normal terus tiba-tiba gak mau gak mau isi bensin ya coba kita setting ini jarum ini pelampung kita pasang kayak gini kita pasang kita kasih pen pen pennya kayak gini ya ini posisinya kan agak naik ke atas kita bikin sesuai standarnya agak ke bawah gini jadi karena posisi ini karputawi bisa kita lipat lipat kalau yang ori itu biasa biasanya itu patent nah kita naikkan plat yang tengah ini kita naikkan ke atas gini otomatis si ini akan sedikit turun kayak gini kita setting seperti ini ya oh ini gak mau turun macet macet yang bro ternyata ini lihat kalau saya posisikan kayak gini dia gak gak mau turun mas oh gak mau turun lagi terusnya kan langsung tegin ya oh gak mau turun penyebabnya apa ini oh ternyata ini ini yang nah ini gak mau turun ini yang nah si ini juga pat di bagian belakang ini harus kita lipat juga biar sesuai jangan terlalu jauh juga ngelipatnya kalau terlalu jauh nanti ini terlalu kebawah pas mau naik si jarum ngedanjel ya ini kita posisikan jangan terlalu kesini kalau dia kebawah gini kebawah banget mau naik ganjel jadi sewajarnya aja yang penting si pelampung bisa buka agak banyak tapi gak terlalu kebelabasan juga nah gini lah cukup kita masukkan dikit ya gini ya cukup segini ya oke jadi posisinya kayak itu posisi posisi dibalik kayak gini dia agak turun gak terlalu datar posisi diturunkan dia seperti ini itu ya kita pasang kembali sepertinya gak ada kendara lagi sih kayaknya sih tinggal kang bro sesuaikan aja keinginan misalkan kang bro mau buka sepuyar sepuyar kayak gini mau lihat kotor apa enggak bisa dicek sekalian ini gak kotor karena bahan bakarnya kurang aja menurut saya saya fokus di bagian ininya aja itu aja kita lanjut bersihkan lagi kotor sekali oke kang bro kita bikin drama isep mengisep ah ah sultan oke ngombeni bensin cuci tangan bensin minum bensin sultan coba coba cek ya kang bro kita coba nyalakan cek oke oh ya kan stator langsung genjreng langsung hidup clapnya tadi habis saya setel tetap enggak bunyi ya karena memang tadi clapnya rapat yang atas jadi pengaruh pengaruh sebenarnya sih rusaknya motor ini itu rusaknya bagian sini karburator enggak mau buka full kelampungnya ya bermasalah tapi ada untungnya karena saya bongkar clap jadi sekalian clapnya disetel siapa tahu motor ini susah hidupnya kan bisa normal kembali untung untungnya kalau kita langsung bukanya di clap ya clap kenceng kita enggak tahu itu aja motor ini sepenak matikan hidupkan lagi eh udah hidup ya gitu aja video yang bisa saya bagikan semoga videonya bermanfaat bila ada salah-salah dalam tutup kata saya mohon maaf yang bila ada salah-salah dalam tutup kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati